Artis sinetron Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansa tewas setelah mengalami kecelakaan di tol Jombang Jawa Timur Informasi tentang kematian Vanessa dan suaminya didapat dari patroli jalan raya Polgar Jawa Timur Berdasarkan foto yang didapatkan kendaraan yang ditumpangi Vanessa dan keluarganya ringsek Posisi kendaraannya berada di bahu jalan tol Kasat PCR ditelantas Polgar Jatim AKPB Dwi Sumrahadi membenarkan jika artis itu mengalami kecelakaan Menurut Dwi kecelakaan itu dikabarkan ada dua orang meninggal dunia Terima kasih telah menonton! Sopir Vanessa Angel 2 Bagus Jody mengaku sempat bermain handphone saat menyetir mobil Pak Jero Hal itu dilakukan sebelum terjadi kecelakaan di tol Jombang yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Iya katanya begitu saat diinterokasi Kata kasih lakas Subdi Gagum ditelantas Polgar Jatim kompol Henry Ferdinand Kennedy ketika dikonfirmasi di Surabaya Berdasarkan keterangan tersebut polisi menyita ponsel dan alat bukti elektronik yang kini sedang diajukan untuk pemeriksaan forensik Dari pemeriksaan sementara Jody juga mengaku mengendali mobil dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam Sopir mengaku 120 km per jam katanya Kennedy mengatakan penyidik sedang mendalami dugaan Sopir Vanessa Angel yang mengantuk sebelum terjadi kecelakaan Mengenai kemungkinan Jody jadi tersangka menurutnya tergantung pada hasil penyidikan Bisa semua kemungkinan bisa Cuman dia ditetapkan tersangka atau tidak Nanti kami lihat perkembangan hasil penyidikan Kami tidak bisa bilang sekarang karena masih proses Selain itu kondisi supir belum bisa ditanyai lebih lanjut katanya Diberitakan sebelumnya mobil berwarna putih dengan nomor polisi B1284 BGU Yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya Febri Artiansah mengalami kecelakaan tunggal Di tol Jombang Mojokerto km 672 pada Kamis 4 November 2021 pukul 12.36 WIB Meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Artiansah masih menyisakan tanda tanya Setelah heboh konten mistis terkait Vanessa Kini beredar kabar kalau WA milik artis tersebut mendadak online setelah kecelakaan maut terjadi pada 4 November lalu Diungkap oleh sahabat Vanessa Samantha Pauline Ia cukup kaget WA milik ibu dari gala itu tiba-tiba online Dalam chat tersebut Samantha tampak histeris menyapa Vanessa Ia cukup khawatir karena sehari sebelumnya masih ngobrol membahas sebuah acara Samantha sempat berharap Vanessa saat itu dalam kondisi selamat hingga mau membalas pesannya Sayangnya meski online tak ada respon apapun dari Vanessa Ini kemarin tiba-tiba online Aku masih berharap dia bales aku Kata Samantha Aku kebangun tidur lagi kebangun Masih gak percaya gitu Kamu gak ada Aku janji November ini ada kerjaan sama kamu Nah November tanggal 4 kamu pulang duluan Al-Fateha Vanessa Bibi Ungkapnya Terima kasih